PEMBICARA 1 Satu, dua, tiga A-ah, a-ah Oke A-ah Jadi langsung ya Kalau sedang menekan ini A-ah, a-ah Asyik Nah, setelah saya tempelkan di muka saya Ini tidak ada apa-apa sih Oke sahabat alam Jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya Wuh Halo teman-teman, kembali lagi Kali ini saya sedang berada di tengah hutan Belantara Yang bisa kalian lihat sendiri Saya sedang berada di bawah pohon ataupun akar Yang melintang di tengah-tengah sungai Dan di bawah ada air yang sangat-sangat jernih Ini merandakan real asli hutan Belantara Yang belum banyak terjama oleh manusia Dan sebetulnya Untuk perjalanan hari ini Saya penasaran ingin mengeksplore hutan Belantara ini Siapa tahu kita menemukan sesuatu yang menarik teman-teman Seperti apa untuk perjalanan hari ini Ikuti terus sahabat alam dan Sander Selamat menikmati Selamat menikmati Oke teman-teman, jadi saya sedang berada di bawah pohon Kalau di daerah saya namanya itu konang Lihat ini pohonnya Dan di bawah sini ada beberapa bekas hewan Ini terutama kayaknya bekas tupai ataupun primata Nih Jadi buah yang sudah matang Warnanya itu kayak gini Dan di dalamnya Percis banget kayak buah tin Banyak memiliki biji-biji kecil kayak gini Ini Dan dia ini banyak banget mengandung air teman-teman Jadi kalau misalnya kalian kehausan Ini bisa dimakan coy Buah loa Mencet batu rumah ini Ih Ada kiaksara gede coy Tuh Lihat Ada jewel orchid yang sangat besar Ini memang benar-benar lembah banget coy Nah sementara kalau misalnya ini kita buka Tuh Lihat airnya banyak banget Tuh Tuh Jadi selain banyak mengandung air Buah ini juga sebetulnya mengandung getah teman-teman Ini Kayak jemuh airnya Nih Kita coba buka Hmm 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 Asam Asam Cepat Dan kecut Biar Ada getahnya kan Hmm Ular picung coy Kamu nambil Tuh Tuh Kabur dia Jadi ini adalah genangan-genangan air Yang memang ketika musim hujan Musim penghujan tuh disini Debit airnya tuh Bisa Luas teman-teman Ini tuh segini karena lagi musim kemarauan Kalau musim hujan Sepertinya ini merupakan sungai kecil coy Udah lihat di pinggir Kita nemu lagi jewel orchid atau si Kiaksara Berarti memang disini tuh Masih bener Sangat alami coy Oh lihat Nih kita nemu buah ronghon Nih Jadi dulu pernah kita Eh Makan juga Ternyata di dalamnya memang ini Ini bisa dimakan Cuman posisinya Rasanya itu Asem Dan kecu Teman-teman Nah Sementara Kalau sepintas Mungkin ini tuh Kayak buah yang gak bisa dimakan Padahal ini bisa dimakan Teman-teman Nih di bagian dalamnya itu Ada biji-biji Dan banyak banget mengandung air Cuman saya gak bawa golok Ataupun pisau Jadi gak bisa dibuka coy Tuh Airnya banyak banget Ronghon Ronghon Tengah 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 saya berada di tengah-tengah hutan belantara namun di sini kondisinya memang sudah dibuka ataupun memang ini sudah ditanami sama kopi coy Bukitnya masih tinggi bagian atas tapi biasanya kalau misalnya lahan sudah dibuka kayak gini hewan jenis apapun biasanya lebih menyingkir ke pinggir coy sungguh di luar prediksi oke lihat teman-teman di sini saya menemukan ada beberapa pecua hutan lihat jadi di sini ada beberapa hewan bahkan di sini juga ada cacing lihat tuh jadi hewan-hewan itu sebetulnya mereka menempati tempat-tempat yang lembab coy terutama dari segi jenis-jenis serangga kita biasanya mereka justru nyari tempat-tempat yang lembab kayak kayu-kayu lapuk ini tuh lihat di tangan saya terbang macam-macam-macam ada cacing wow dot ternyata dibalik bukit ini masih ada hutan dan saya sedang berada tepat di atas batu yang sangat besar di mana saya bisa melihat dan memantau dari sini teman-teman ini keren banget coy kalau misalnya kita nunggu hewan pada bermunculan di titik ini keren nih bahkan di sebelah sana itu ada air nah air yang seperti itulah yang bisa kita manfaatkan untuk kita minum karena posisinya apalagi sekarang tuh lagi musim kemarau jadi air-air seperti ini bisa kita manfaatkan oke teman-teman sebelum saya melanjutkan perjalanan sekaligus aja sebetulnya ini adalah perjalanan yang kedua kalinya saya menggunakan sepatu dari Sander ini yang saya gunakan cuman ini serinya black grey yang pertama itu yang saya gunakan adalah yang full blacknya sementara yang ini coraknya lebih keren saya sesuaikan dengan outfit yang saya gunakan hari ini nah sepatu Sander ini ternyata di luar prediksi teman-teman peeling saya itu ini nggak bakalan ngegrip ketika saya gunakan apalagi di bebatuan yang berlumut bahkan tadi di awal kita trekking di pinggir sungai ini gripnya itu nyaman banget coy yang pertama gripnya yang kedua itu bobotnya itu sangat ringan sehingga ketika kita berjalan ataupun trekking pun kita loncat-loncat di batu-batu kayak tadi ini ringan banget teman-teman dan tentunya yang paling utama adalah sepatu ini sangat terjangkau bagi kalian yang memang ingin sepatu dengan harga terjangkau tapi kualitasnya luar biasa ya ini solusinya adalah Sander coy buat teman-teman yang ingin sepatu yang saya gunakan kali ini kalian bisa langsung cek link kemulianya di kolom deskripsi atau kalau nggak langsung saja cek DM ke Instagram Sander Official oke sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan karena saya belum menemukan hewan apapun luar biasa jalannya jalannya vertikal banget ya oh 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 oke liat coy dia benang tuh liat teman teman ini merupakan ular sawokopi dengan size yang sangat besar dan liat bagian belakangnya persis sama dengan ular kobra jawa namun ini bikin saya gede gede coy tadi di kirana kinkoros ya ini udah kodok gitu oke dia ini merupakan tipikal ular yang menyerang dan sangat agresif ketika kita provokasi seperti ini dan liat mentalnya bener bener mental preman ini coy god pertamanya si gano menang big side oke teman teman saya masih senang dengan dengan pendapatan kita di siang hari ini dengan menemukan si ular sawokopi yang sangat sangat besar boleh dibilang ini merupakan rajanya ular sawokopi karena sejauh yang saya tangkap dulu itu gak terlalu besar dari ini ya nah ini merupakan ular sawokopi atau beberapa orang menyebutnya sebagai ular babi teman teman ini nyari coy saya masih ingin coba berinteraksi dengan preman si ular sawokopi ini oke 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 Oke, kita coba lihat dari dekat, lihat, nih, ukurannya benar-benar, ih, Dot, cacing, tuh, saya masih ayo, dan lihat, iya, ayo 2 meter, Dot, 2 meternya, lihat saja, coy, Oke, ini prediksi saya, dia tuh baru beres banget makan sesuatu, teman-teman, mengingat bagian tubuhnya, buncit, ataupun gendut, lihat sebelah sini, nih, ini baru beres banget makan, nih, beres banget makan tikus, Saya tuh, sebetulnya, lebih menghindari gigitan si ular Soko Kopi ini, teman-teman, karena beberapa kali kita merasakan, walaupun ular ini tidak berbisa, namun mereka memiliki taring, ataupun gigi aglipa yang sewaktu-waktu bisa merobekan kulit kita, dan ketika tergigit, biasanya ada efek tertentu, biasanya berbentuk gatal-gatal, ataupun bentol-bentol, coy, Terbukti berarti di hutan belantara, teman-teman, sebetulnya ular-ular pemangsa tikus itu bisa kita temukan, bahkan memang dengan size, ataupun ukuran yang begitu besar, Karena mungkin, di hutan belantara, tikusnya juga berbeda, coy, bukan tikus-tikus rumah, ataupun tikus-tikus sawah, Kalau di hutan belantara kayak gini, yang saya ketahui, tikusnya justru jenis tikus hutan, kadang-kadang juga ada tikus yang memang, size atau ukurannya itu besar, coy, Jadi, tidak salah kalau misalnya kita menemukan ular, dengan size seperti ini, karena di hutan belantara, habitat tikus ataupun mangsa ular ini masih banyak, coy, Luar biasa, penghuni hutan belantara, sang raja ular sawokopi, mungkin untuk perjalanan hari ini itu saja, teman-teman, karena saya sudah capek, Dari tadi kita trekking, jangan lupa di like, dan di subscribe channel sahabat alam, nantikan petualangan kami selanjutnya, Dot, kita coba lihat, Wah, Wadiknya, Wadik, 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 Wadik,